Kami berada di Stadion Sultan Agung Sebelum dilakukannya pekan olahraga, pelajar Kabupaten Bantul melakukan warming up untuk seluruh peserta. Inilah para peserta porpelajar keceriaan, antusias, dan semangat mereka. Membuat olahraga di masa pandemi atau menjelang pasca pandemi ini, menjadikan semangat untuk terus sehat. Semangat untuk terus berprestasi. Inilah adik-adik kita, baik kelas road bike, kelas MTB, kelas BMX, untuk laki-laki perempuan putra putri. Bapak, Ibu, para penonton mohon untuk disebelah. Bapak, Ibu, para penonton mohon untuk disebelah. Persiapan start untuk kelas BMX Putri. Pesertanya tiga. Pertama, Maheswari. Yang kedua, Azaria Mahardika. Kirana Noak Birufata nomor 16. Dan yang ketiga, Kirana. Untuk kelas BMX Putri, pelajar akan segera start. Bapak, Ibu, para penonton mohon untuk menjelang pasca pandemi. Sekarang, Ibu, para penonton mohon untuk menjelang pasca pandemi. Satu, dua, tiga. Sat. Untuk kelas BMX Putri, hanya ada tiga peserta. Karena ini liputnya hanya intern Kabupaten Bantul. Adik-adik ini akan melakoni tiga lab. Belum ada yang berusaha melepaskan diri. Masih mengelompok. Satu lab lagi. Sementara sudah ada yang tertinggal. Terus melakukan tarikan panjang ini. Satu lab sudah melewati setengah lab menuju finish. Nomor punggung 12 melakukan breakway yang cukup panjang. Tidak bisa diikuti. Masih terus breakway. Masih terus breakway. Putaran kakinya cukup sempurna. Jaraknya cukup jauh. Jaraknya cukup jauh dengan nomor 2 dan nomor 3. Wow, breakway sambil off saddle. Terus tambah speednya. Semakin kencang. Luar biasa. Breakway menuju finish. Hebat. Namanya siapa? Maswari Gaya Lembayung. Mantap. Wah, latihannya gimana ini? Bisa banter sekali. Tidak tahu. Sampai jadi. Ini umur berapa ini? 10. Umur 10. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Hebat. Terus semangat ya. Makasih. Selamat, selamat. Berikutnya adalah kelas BMX Putra. Belum hadir atau tidak hadir, maka tiga mohon kepada mahasiswa untuk pemerintah teknis PESA. Untuk kelas BMX Putra ini diikuti juga oleh tiga peserta. Sebetulnya ada lebih, cuman yang registrasi ulang hanya tiga, kemudian kita melihat yang start juga hanya tiga. Berikut pemaparan Coach Fatahila Abdullah yang juga marshal dalam por pelajar ini. Persiapan start. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Dari tiga peserta, rupanya yang satu sudah terlepas karena menggunakan gear depan, gear freestyle. Jadi, crank depan terlalu kecil. Enggak tidak bisa mengikuti Kedua lawannya ini. Inilah peserta yang sedang berlomba kelas BMX Putra. Nomor punggung 44 dan nomor punggung 46. Memasuki lab ketiga. Pesertanya tiga, namun salah satu salah menggunakan crank, karena menggunakan crank freestyle. Jadi terlalu kecil. Dari tiga peserta, rupanya yang satu sudah terlepas karena menggunakan gear depan, gear freestyle. Jadi crank depan terlalu kecil. Enggak tidak bisa mengikuti Kedua lawannya ini. Inilah peserta yang sedang berlomba kelas BMX Putra. Nomor punggung 44 dan nomor punggung 46. Memasuki lab ketiga. Selamat mas. Namanya siapa ini? Davin. Davin. Wow. Luar biasa bisa breakaway di akhir lap. Latihannya gimana ini? Pakai sprint DH. Sepeda ini? Sprint DH. Oh, sprint DH. Oh, mantap. Selamat ya mas? Ya. Ini umurnya berapa? Tiga belas. Tiga belas tahun. Sekarang di sekolahnya? Bambang satu. Sampai satu Bambang. Oh, ya, ya, ya. Makasih ya mas. Selamat. Oke.